Kena kalan pelajar akhir-akhir ini marak terjadi di kota Padang. Dari data Satpol PP, 138 pelajar SLTA dan 38 pelajar SLTP terjaring dalam kurun waktu 10 bulan terakhir. Mereka ada yang terlibat tawuran, bermain biliar, mengonsumsi minuman keras, bolos, dan keluyuran di saat jam sekolah. Tidak hanya pelajar laki-laki saja, namun juga banyak pelajar perempuan yang terlibat. Kepala Satuan Polisi Pambung Peraja mengatakan pihaknya terus mengawasi remaja, terutama yang masih pelajar. Salah satu cara yang dilakukan adalah menempatkan sejumlah petugas berpakaian bebas untuk memantau aktivitas mereka. Mereka yang kedapatan keluyuran di jam sekolah, ditangkap petugas atau disuruh kembali ke sekolah masing-masing. Dan mereka yang keluyuran di dalam jam sekolah, seperti duduk di kafe-kafe, duduk di warung-warung, main domino, main biliar. Kemudian mereka juga ada juga yang terindikasi minuman beralkohol di warung-warung. Itu semuanya kita amankan. Jumlahnya di tahun 2022 ini sampai dengan hari kemarin itu sebanyak 138 orang. Selain petugas, orang tua juga diminta bisa mengawasi putra-putri mereka, agar tidak terlibat atau menjadi korban tawuran. Robi Ham melaporkan dari Padang.